Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Bupati Indramayu Kamisore. Untuk Bupati Indramayu yang memegang sisa masa jabatan hingga 2021, Gubernur memfokuskan pada peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM yang masih kurang maksimal. Apalagi saat Indramayu mendapat bantuan keuangan terbesar dari Pemprov Jabar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Supendi sebagai Bupati Indramayu sisa masa jabatan 2016-2021 di Aula Barat Gedung Sate Bandung Kamisore. Dalam pelantikan tersebut, Gubernur menyoroti indeks pembangunan manusia atau IPM Kabupaten Indramayu yang kurang maksimal. Dirinya pun akan membedah IPM tersebut dalam 5 tahun ini agar dapat meningkat. Gubernur yang akrab dipanggil Emil ini pun berpesan agar Bupati Indramayu fokus pada pembangunan SDM. Selamat sore saat ini saya sedang berada di Gedung Sate, tepatnya di Jalan Dipenogoro, Kota Bandung. Dan saat ini sedang berlangsung pelantikan Bupati Indramayu, tepatnya hari ini Kamis 7 Februari 2019. Yaitu Bapak Supendi, di mana Bapak Supendi ini menggantikan Bupati sebelumnya, yaitu Ibu Ana Sopana yang mengundurkan diri pada Oktober tahun 2018 yang lalu. Dan pemirsa saat ini di belakang saya sedang Bapak Gubernur, Pak Ridwan Kamil sedang menyampaikan amanatnya kepada Bapak Supendi yang telah resmi dilantik oleh beliau. Salah satunya beliau berpesan untuk memajukan Indramayu lebih baik lagi, berprestasi lagi, menjadi salah satu kabupaten yang berprestasi di Jawa Barat. Menurut Emil, Kabupaten Indramayu memiliki potensi yang banyak sekali dalam bidang ekonomi. Di antaranya tanah Indramayu yang banyak mengandung migas, sehingga harus diupayakan agar kekayaan alam berbanding lurus dengan kesejahteraan warga. Selain itu, pariwisata Indramayu pun kurang promosi, sehingga akan dibantu untuk dipoles dan dipromosikan. Untuk itu, Kabupaten Indramayu mendapatkan bantuan keuangan terbesar dari Pemprov Jawa Barat. Ya, saya kira kalau membahas Indramayu, salah satu yang menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah IPM ya. IPM-nya masih kurang maksimal, kita akan bedah dalam lima tahun ini. Apakah fokus di, kan IPM itu terbagi tiga, pendidikan kesehatan daya beli, kan begitu. Nah, kalau ternyata rendahnya di pendidikan, maka perbantuan keuangan tadi kita akan fokuskan dulu di pendidikan. Sementara itu, Bupati Indramayu, Supendi mengatakan dirinya akan berusaha memenuhi harapan masyarakat dalam program yang tertuang pada RPJMD. Prioritasnya sesuai pesan gubernur, yaitu meningkatkan IPM. Dirinya pun berusaha agar ada inovasi baru terkait pelayanan terhadap masyarakat, infrastruktur, dan pengairan. Supendi pun ingin membangun jembatan yang menghubungkan empat kecamatan pada tahun 2020, yaitu antara Bango II, Tukdana, Kertas Maya, dan Sukabumi Bank. Di mana saja program-program yang terselesaikan, kita akan selesaikan. Sehingga pada tahun 2021 yang akan datang, habis masa jabatannya priode, Kedua saya dengan Bu Ana, saya melanjutkan sebagai Bupatinya. Mudah-mudahan saja, insya Allah kita berusaha untuk memenuhi apa yang merupakan harapan masyarakat yang programnya tertuang dalam RPJMD kami, yaitu dari 2016-2021. Supendi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu, dilantik menggantikan Ana Sofana yang mengundurkan diri karena alasan keluarga pada Desember 2018 lalu. Wasi Devani Budi Hartati, Bandung TV